Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Dan sekarang kita mainkan lagi neighbor Kita akan masukin chapter 4 kawan-kawan Jadi bersiap-siap Lepas langdas Oke, gini kita mulai Chapter 4 Kemarin chapter 3 lumayan Chapter 2 itu yang gak seru Oh my god, apa ini? Cek-cek Memulai kata otopsi Passion RS RS apa? Semua tanda-tanda Kelihatan cocok Seperti yang polis Kelihatan cocok dengan File dari polis Oke, atau dari polisi Penyebab matian Bunuh diri Padahal didorong ya kan Sayang banget Dia terlihat masih muda dan cantik Gue gak percaya dia Mengambil hidupnya Mengambil Apa? Mengambil hidupnya sendiri Atau Melakukan bunuh diri Ini gue bisa copyright Bisa copyright Bisa dolar kuning Nyebutin ini Nyebutin Bunuh diri Dunia menjadi gila Seminggu setelahnya Seminggu setelahnya Kabin Di insiden kabin tersebut Ratusan Juta Ribuan kasus Katanya Dan satu minggu setelahnya 1000 Seribu kasus Katanya Dan ratusan Ribuan Oke Dan setiap city Mempunyai Menjadi gila Atau setiap kota Menjadi gila Mereka menjadi Apapun yang Chess Menjadi Oh Jadi kota zombie sekarang Huff Akhirnya gue berhasil Makhluk itu Mereka Di Di segala tempat Gue pikir Gue Aman disini Gue harus menggunakan Sesuatu Untuk Memblokade Pintunya Dalam kasus ini Atau ya Mencoba untuk Menghancur Breakthrough Atau Melewati sesuatu Oke Udah gitu aja Gue kira dorong lagi Kayaknya kurang rapat Bagaimana Oke ini apa Upsection Weird Aneh Berapa buku katanya Kelihatan Nempel Dengan Laci Oke Bisa didorong Novel Misteri Hanya Misteri Dan bagaimana Kita mendapatkan Yang didapatkan Dari situasi ini Sejarah Sejarah Seksion Atau Bagian sejarah Ini akan Ini tentu aja Akan menjadi Bagian dari sejarah Oh my god Ada darah Disitu Oke Ah Mereka dimana-mana Mereka Terjebak Oleh Jam yang jatuh Itu maksudnya Jam yang jatuh itu kayak Jam Jaman dulu loh Yang modelnya kotak gitu Kauan-kauan Gue harap ini Ini menahan mereka Ini harusnya masuknya Gameboy Color Bukan gameboy biasa Oke Oke Bentar Gue gak yakin Apa yang berada di depan Tapi gue yakin Gua gak Pergi kesana Tanpa Pencahayaan Mungkin gue bisa mencari Sesuatu yang bisa Menolong gue di atas Oh itu Atas A thread paper A thread paperback Of Walking Dead Oh A thread paperback Maksudnya apa thread paperback Dari Walking Dead Gue masih gak ngerti Seenggaknya seorang Gak tanya Has a sense humor Punya Sesuatu yang humor Atau punya selera humor History book Buku sejarah Oh Oke Masuk kesana Masuk zombie Gak ada Sesuatu yang menarik Candlestick Atau Lilin Gue rasa ini bisa Membantu Gue mempikir Apa ada informasi Secara online Apa yang terjadi disini Keliatannya mereka Memblok Segala Seluruh kota Gue Let anyone Gak membiarkan Siapapun Untuk Masuk Ataupun keluar Gue terjebak disini Dengan Hal ini Shuffle Shuffle Kosong Kosong juga Gue Oke 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 Ini berarti Gak bisa Apa-apa Enggak Candlestick kan Gue dapet Gue dapet Koreknya gak gitu loh Matchesnya Apa ini jir Lukisan Oke Oh wow Ini dilihat seperti Ruangan Ada ruangan Di depan sana Di Sebelumnya Mungkin Di sana Ada supply Yang masih berada Di sana Oke Ini dilihat seperti Suara Membuat Pemukiman Memblokir Segala sesuatunya Dengan Untuk Agar orang Kita bisa masuk Mungkin Gue bisa Aman Oke Gak ada apa-apa Bisa di cek Lu Enggak Ditutup dulu Maksud gue Gitu Gak ada apa-apa Oke Tidak disini Yap Hey Lu Apa yang Lakukan Di Tempat Atau Di Tempat Tempat Aman Tempat Persembunyian Gue Bisa jadi Gue Minta maaf Katanya Gue Bermikir Tidak ada Satupun Nanti Masih hidup Gue Sangat Senang Melihat Yang lain Yang Masih Menjadi Manusia Yah Well Siapa Lu Pikir Corel Those Creature In the Hallway Apa Lu Melihat Katanya Makhluk Sebut Di Hallway Baru 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 Di Lantai Tiga Apa Itu You Fortifying This Place For A lu bisa diam di tempat ini beberapa waktu, sampai gua sadar katanya, tidak ada satupun lagi yang datang untuk menyelamat kita. Oh, gua berada di tempat ini beberapa waktu, sampai sadar bahwa tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kita. Yah, itu kelihatannya mereka mengunci kita di... Kalau begitu katanya, there is one possible way, ada satu cara katanya. Maksud lu, ada kesempatan untuk keluar dari sini? Atau keluar dari kota ini? It's a shot in the dark. Ini adalah percobaan di tempat gelap, tapi katanya, itu adalah sebuah terowongan. Below this place atau di tempat ini, dimana bisa mengantarkan kita ke seawar atau gorong-gorong atau got bisa jadi seawar itu. those may be able to get us out of here. Itu mungkin bisa membuat kita keluar dari sini. Gua ikut. Ayo kita pergi. Tidak mungkin. Gua membuat sejauh ini katanya sendirian. Gua gak butuh siapapun untuk membuat gua melambat. Tapi katanya, kalau lu pengen mencoba dan keluar dari sini, on the bookcase to the right of the door. Ada bookcase itu kayak tempat buku di sebelahkan dari pintu. Salah satu dari buku menyembunyikan mekanisme. Oke, gua tau ini kenapa glue bukunya seperti ke lem. Salah satu buku tersebut menyembunyikan sebuah mekanisme dimana menjadi tuas yang akan membuka basement atau membuka pintu basement. Semoga beruntung. Hey! Ini karakternya si S senjir. Terima kasih. Gua harap gua bisa melihat lagi dengan aman. Oke. Gua tau dimana. Aku tau dimana. Apa ini yang orang tersebut bicarakan? Shuffle-shuffle. Klik. Wah, katanya. Gua rasa ini adalah harapan gua satu-satunya untuk keluar dari kota ini. Ini dia. Tidak ada yang lain gua rasa. Oke, masuk chapter 5. Oke, gua ayo bersama-sini. Kawan-kawan, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Besok kita akan nyoba chapter 5 dan epilogue. Gua penampilan pengen lanjutin. Gua cuma takutnya terlalu panjang. Makanya gua bikin per chapter aja gitu loh. Atau enggak. beberapa chapter atau dua chapter kayak kemarin kan dua chapter chapter 3 sama interlude ya kan. Karena nanggung gitu loh. Karena interlude tuh biasanya emang enggak enggak panjang. Tapi ya kita akan lanjutin besok di chapter 5 dan epilogue. Gua akhirnya disini. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oはよう こんにちは こんばんは いつ見てるか 分からないから 挨拶 全部 毎日 毎日 お仕事 してくれて ありがとうございます 起きてってた selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.